Kalau kamu itu dari Singapura. Pekerja dari Singapura. Ya Tuhan, pekerja dari Singapura dan ketipu oleh oknum yang ngaku polisi dalam jangka waktu tiga hari disuruh lepas baju tersebut. Seperti itu. Iya, iya, iya. Waduh, terus akhirnya kamu telepon aku ini. Iya, gimana? Makanya minta solusinya gimana biar enggak disebarkan gitu namanya. Ya enggak bisa. Kalau sudah dipegang mereka enggak bisa. Mereka tetap akan ngancem disebarkan. Paham enggak maksudku? Maaf, kalau boleh tahu kamu umur berapa sih? 36. Umur 36? Kamu punya suami di Indonesia? Enggak ada. Enggak ada suami. Terus abis itu karena merasa ada-ada polisi ini suka sama kamu, terus profilnya polisi juga. Terus kamu mau DM-DM-an. Iya. Terus setelah DM-DM-an, dia ngajak nge-clip di kamar mandi? Iya. Dan kamu mau? Ya itu sudah bodohnya aku, itu sudah. Padahal dia sering sudah tiap hari nonton video-nya, live-nya Miss Yune itu loh. Kenapa? Saya itu tiap hari loh. Saya tiap hari teriak-teriak, jangan buka baju ya dek ya, jangan ya dek ya. Kan saya selalu ngomong itu, toh. Iya. Kok, 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 kok gak percaya? Intinya kenapa kok gak percaya? Ya itu sudah kenapa. Tidak tahu kenapa. Terus kok dia bisa punya nomor keluarga-mu? Ya itu kena, kok gak tahu juga kok ada nomor keluarga aku itu loh. Aku kan taget dari situ. Terus? Ya aku gak tanya sih, sudah jam berapa, sudah malam banget, dia telpon, dia cat, dia apa, ya sudah gak aku pedulikan, sudah pikiranku sudah nyampe mana-mana. Kalau sama temen sih gak apa-apa, kalau sama keluarga aku itu loh, yang sakit hatiku, yang bikin malu aku, ya itu sudah. Ya karena memang tujuan mereka agar kamu malu dan sakit hati, biar kamu terlempaskan, karena itulah resikonya, kalau sampai kenal sama laki-laki yang aku polisi, tentara, apapun namanya, suruh kamu lepas baju. Itu bahaya sekali loh, saya. Bahaya banget, 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 banget bahayanya. Saya itu paling cerewet kalau sudah kalian mau lepas baju. Saya gak tahu kenapa. Yang lainnya di tipu ini itu saya masih gak begitu khawatir ya. Tapi kalau sudah melepas baju itu sebenarnya kita sudah gak punya harga diri gitu loh. Kalau dia minta uang mengancam, kita bisa nontur dia, tapi kalau sudah lepas baju gimana? Gimana Miss? Kalau sampai lepas baju itu loh, gimana? Apa yang kamu pikirkan saat lepas baju itu loh? Iya itu. Hah? Ganteng banget gitu tak cowoknya? Enggak juga sih. Lah iya, kenapa harus lepas baju? Pertanyaan saya masih gak blong itu, kenapa harus lepas? Kenapa bajunya harus dilepas? Iya itu kenapa ya, itu sudah gak kepikiran lagi ke sana lagi. Beginilah Mbak, masalah mengancam, gak ada masalah. Tapi masalahnya ini kalau diberikan dan dikasihkan ke keluargamu. Bener gak? Iya, benar-benar. Karena itu, fitinya Miss Yuni itu sudah disebar kemana-mana. Banyak orang yang membantu menyebarkannya. Miss Yuni selalu bilang, pacaran lepas baju. Jangan ya, Dek ya, jangan. Itu gak nyampe gitu di pikiran kamu, sayang. Halo? Iya, dengar Miss. Nyampe gak di situ, sayang? Sebenarnya nyampe, Miss. Tapi kenapa itu loh? Kenapa kemarin malam itu loh? Kok bisanya aku mau gitu nah? Ya itu loh, pertanyaannya ada di kamu. Kenapa, kenapa? Kenapa kamu mau? Sementara Miss Yuni setiap hari, jangan ya, Dek ya, jangan. Ya suka sama suka gak ada masalah. Tapi tau gak? Di dalam penjara itu, yang ngeliatin kamu gak pakai baju itu bukan cuma satu orang. Tadi dengar sendiri kan? Banyak orang kan? Kan saya nanya sama dia, penjara mana? Saya kan nanya, penjara mana? Iya. Karena itu, polisi-polisi-polisi atau apapun namanya, jangan mudah dipercaya. Ya, beginilah Mbak. Kebutuhan memang, perempuan itu butuh kasih sayang, butuh cinta. Tapi masalahnya kalau sampai sama dia dimanfaatkan. Paham gak maksudku? Iya. Kamu dimanfaatkan, kamu diperalat. Sekarang bukan masalah kebutuhan, tapi kamu itu dimanfaatkan. Karena penipu itu tahu kamu itu butuh klon, butuh cinta-cintaan, akhirnya kamu dimanfaatkan. Dan tiba-tiba kamu dimintain uang 5 juta. Kalau kamu gak ngasih uang 5 juta, maka kamu videonya akan disebarkan. Bener gak sayang? Iya. Betul-betul. Dan kita kalah dalam hal ini, kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena video sudah dipegang dia. Sekarang nanya nih saya secara pribadi, nih nanya ya. Karena saya tidak ingin kamu tersinggung ya. Karena ini juga pelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Banyak hal yang sudah saya sampaikan, banyak hal yang sudah saya katakan pada kalian semua tentang para pekerja migren yang dimanfaatkan oleh teman-teman. Pertanyaan saya adalah, kamu lebih butuh uang atau butuh kasih sayang sih saat kamu di luar negeri? Ya, uang lah, Miss. Kamu butuh uang. Tapi kenapa kamu terhempas oleh kasih sayang? Hanya kenal 3 hari kamu lepas baju. Kalau kamu butuh uang loh ya. Kenapa kamu bilang butuh uang tapi kenapa kamu terhempas 3 hari lepas baju? Padahal uang bisa dicari tapi harga diri gak bisa dibeli. Bener gak saya ngomong? Bener, bener, bener. Bener ya? Iya. Kenal 3 hari sudah buka-bukaan. Kamu bilang mementingkan uang tapi kenapa kamu hampir-hampir kehilangan uang? Untung penipunya kabur denger suara saya. Bener gak? Lah kalau seandainya saya gak bisa ngangkat telepon kamu. Biasanya saya jam sini masih korah-korah umba-umbah. Lah apa gak kamu ketakutan? Bener gak? Betul, betul iya, Miss. Miss, ini gak selalu bisa angkat telepon kalian. Kalian harus smart, harus pinter sendiri. Bener gak? Lebih penting mana? Uang atau harga diri? Uang atau harga diri lah. Harga diri. Lebih penting uang atau cinta? Saat kamu ada di luar negeri lebih penting uang memang. Tapi kan harga diri juga penting sayang. Kan tadi saya nanya harga diri atau uang? Kamu milih harga diri. Uang atau kasih sayang? Milih uang. Tapi sekarang masalahnya kamu uang hampir habis. Harga diri hilang. Terus. Bener gak? Makanya share ke teman-teman, bantu, katakan sama teman-teman jangan sampai seperti ini, seperti itu. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan adalah jualah tenagamu, bukan jual harga dirimu. Bener gak? Bener, bener, bener. Jual tenagamu, jual pikiranmu, tapi bukan menjual harga dirimu. Nah, ini kamu itu bukan menjual harga diri. Kamu buang harga dirimu. Kamu buang harga dirimu karena kamu tidak mendapatkan uang. Kamu itu tidak mendapatkan uang, malah kamu di penas. Iya. Jadi, kenapa sih saya selalu buat konten, walaupun saya itu dimusuhi kayak apapun sama siapapun. Tiap hari kan saya masih buat konten. Iya. Padahal saya dihujat, disakiti. Tapi saya tetap kan mengingatkan. Iya, Mish. Yang teman-teman dari Singapura hati-hati. Karena polisinya, tentaranya, yang ngaku-ngaku itu bukan hanya ada di Hong Kong saja. Termasuk jerengan yang ada di Singapura. Bener gak? Iya. Oke, yaudah. Kalau kayak gitu, nanti kalau penipunya nyari kamu lagi, kasih nomor saya ke dia ya. Kalau kamu butuh uang dan mau menyebarkan videonya, nih, kita kasih nomornya. Biar nanti tim saya nyari dia kalau dia tetap menyebarkan videomu. Oh, gitu ya, Mish. Kasih nomor saya ke dia. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ya, Mish. Makasih ya, Mish. Sati-hati, jangan buka baju lagi ya, sayangnya. Ya, makasih, Mish. Makasih banyak, Mish. Makanya hati-hati ya. Jangan lepas baju lagi. Jangan lepas baju lagi ya. Iya, Mish. Karena kamu boleh minta maaf sama dirimu sendiri. Tapi kan kasihan ibumu. Iya, iya, iya. Itu yang kupikiran dari, ya itu sudah orangku waku, itu sudah. Jadi ingat ya, pacaran boleh ya, dek ya. Bercinta boleh ya, dek ya. Lepas baju jangan ya, dek ya. Jangan. Bercinta boleh. Tapi jangan lepas baju. Karena harga diri lebih penting daripada uang. Uang lebih penting daripada cinta. Karena itu kamu pergi ke luar negeri. Kalau kamu mementingkan cinta, otomatis kamu nikah dan pulang Indonesia. Ya. Iya. Jangan ya, dek ya. Jangan ya. Pacaran lagi jangan lepas baju ya, dek ya. Iya, iya. Makasih, Nah. Makasih ya. Yaudah. Oke, papa. Papa. Pacaran boleh. Lepas baju jangan ya, dek ya. Sudah bercinta berhari-hari. Terus minta uang. Jangan ya, dek ya. Jangan. Pusing dah saya ini. Jadi itulah cerita-cerita. Saya selalu mengingatkan berkali-kali. Walaupun saya itu kadang-kadang sering dihujat. Karena selalu menentang kalian. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa. Apa yang saya lakukan. Setiap saat, setiap waktu hanya mengingatkan kalian bagi kalian yang mau. Karena saya tidak bisa memaksa siapapun percaya dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya kata.